Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Masari Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun jua Dan semoga kita dilindungi oleh Allah SWT Diberi kesehatan lahir dan batin Oh ya teman-teman Saya mohon maaf sebelumnya Karena saya sudah lama tidak mengupload video Dikarenakan ibunda tercinta saya meninggal dunia Semoga husnur hatimah Dan ditempatkan di sisi yang paling mulia Al-Fatihah Amin Dan kali ini kita akan membahas obat diuretik Yaitu obat dimana untuk pengobatan gagal jantung kongestib Sebelum lanjut nonton video ini Saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya Demi berkembangnya channel ini Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar update video terbaru dari saya Dan teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya Jadi Jangan skip ya Tonton terus Check it out Gagal jantung Gagal jantung atau kongestib Hed paluar Tull disingkat juga dengan CHK Yang memiliki ciri sulit bernafas Dan terjadinya peningkatan garam dan air dalam tubuh Ketika jantung tidak dapat memempah darah sesuai dengan kebutuhan tubuh Dan akhirnya menyebabkan terjadinya odema atau udem yaitu pembengkakan Yang dimaksud dengan diuretik adalah Jad yang dapat meningkatkan produksi air seni Diuretik bekerja dengan cara membantu Mengubah kelebihan air menjadi urin Dan mengurangi kandungan garam Dan membuangnya dari dalam tubuh Peningkatan eliminasi urin Menyebabkan berkurangnya volume total sirkulasi darah Sehingga meyebabkan penurunan tekanan darah Beberapa diuretik juga bisa melebarkan pembuluh darah Yaitu atau disebut juga dengan pasodilatasi Diorotik biasanya diminum satu atau dua kali sehari Tergantung pada dosisnya Dan sebaiknya tidak menggunakan diuretik Yaitu pada malam hari Karena dapat mengganggu tidur Karena teman-teman akan sering buang air kecil Jadi teman-teman membutuhkan pemantauan dokter secara rutin Karena dokter bisa menyesuaikan dosis diuretik Teman-teman berdasarkan seberapa banyak retensi cairan yang terjadi Dan juga hasil dari tes kimia darah Tes ini harus dilakukan secara periodik Khususnya untuk kadar kalium Dan pasien yang memiliki retensi cairan tinggi Membutuhkan dosis yang lebih besar Dibandingkan pasien yang memiliki retensi cairan yang terkontrol dengan baik Diorotik dapat menyebabkan serangan gut akut pada pasien yang memiliki kecenderungan untuk itu Karena diorotik bisa meningkatkan jumlah asam urat di dalam sirkulasi Pada dosis yang berlebihan Diorotik dapat menimbulkan kelemahan, kelebihan, dan gejang Dan setidak normalan keadaan kimia darah Namun biasanya efek samping ini bisa ditoleransi dengan baik Obat-obat ini bisa menyebabkan eliminasi kalium yang berlebihan Kalium adalah suatu elemen penting untuk metabolisme tubuh Dengan demikian, pasien yang mendapatkan diorotik Membutuhkan suplemen kalium oral sebagai kompensasinya Kapan seharusnya si pasien pergi ke dokter Atau berkonsultasi dengan dokter Jika pasien telah mengkonsumsi obat diorotik ini Yaitu jika gejala semakin memburuk Dan mengalami efek samping yang tidak diinginkan Atau mengganggu aktivitas Serta mengalami kemerahan kulit Yang mungkin disebabkan oleh penggunaan diorotik Obat diorotik ini bisa teman-teman scroll lagi di channel ini Ada obat diorotik Jika ingin mengenal lebih jauh lagi obat ini bisa scroll di channel ini Dan pemakaian obat ini tentunya disesuaikan atau atas ancuran dokter Yaitu di bawah naungan dokter Bagi teman-teman yang mengalami gagal jantung kongestip ini Sebaiknya lakukanlah pola hidup Pola makan yang sehat Serta olahraga yang teratur Dan tentunya hindari stress Jadi demikian saja info yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Jika teman-teman ingin men-share video ini Silahkan Dan thank you for watching Jaga kesehatan selalu Wasallam Terima kasih telah menonton!